Namaku Rizna Malam ini aku ingin berbagi cerita tentang pengalaman seram yang pernah kualami Kejadian ini terjadi kira-kira 4 tahun yang lalu Ketika aku sedang menikmati liburan akhir semester Tepatnya di rumah temanku yang ada di daerah Sumedang Ketika memasuki liburan akhir semester Dewi salah satu teman kampusku mengajak untuk liburan Dan ketika itu aku diajak untuk berlibur dan menginap di Sumedang Jujur Sama sekali aku belum pernah ke Sumedang Dan mendengar ajakan itu aku pun sedikit excited Karena bisa menunjukkan tempat baru pikirku Apalagi jika mendengar cerita temanku Lokasi rumah orang tuanya ini ada di Sumedang Memang berada jauh dari perkotaan Dan suasana disana pun bisa dibilang sangat bersahabat Sampailah hari itu Aku dan Dewi berangkat bersama tiga orang temanku lainnya Setelah menumpu perjalanan yang cukup jauh Dari Bandung ke Sumedang Kami pun sampai Ketika masuk ke rumah Aku disambut bangunan klasik Berartitektur Belanda Dengan wangi Yang khas bangunan kuno Rumah yang lumayan besar Jika ada di daerah seperti ini Dan sepertinya Ini rumah bekas bangunan Belanda jaman dulu Kau hitung Ada sekitar empat kamar Dan itu terlihat Seperti kamar-kamar yang tak terurus Dewi bilang Rumah ini memang sudah lama tidak dihuni Setelah melihat-lihat di si rumah ini Kami pun larut dan menghabiskan waktu Sambil mengobrol Di salah satu kamar yang ada di sana Sampai Malam pun tiba Setelah selesai makan malam Kami pun memutuskan untuk beristirahat Karena besok Dewi akan mengajak kami Ke salah satu curug yang ada di desa ini Semakin malam Suasana di rumah ini semakin dingin Kulihat Teman-temanku sudah mulai terlelap tidur Kulihat Dewi dan temanku yang lainnya pun Sudah tertidur di depan kamar Karena kulihat Aku tidak memungkinkan untuk tidur bersama mereka Jadi kuputuskan untuk tidur di kamar sebelahnya Ketika sedang ninyak tertidur Entah jam berapa aku terbangun ketika Aku merasakan ranjang yang aku tempati ini Seperti bergoyang Sontak Aku pun terbangun Dan Loh Ranjang ini tidak bergoyang sedikitpun Akhirnya aku putuskan untuk tidur kembali Mungkin perasaanku saja Aku coba untuk kembali tidur Namun Belum lama aku terlelap Kok goyang sih Ranjang ini pun kembali bergoyang Aku pun terbangun Namun ketika kembali ku lihat Ternyata ranjang ini tidak bergoyang sedikitpun Sempat terbangun Sempat terfikir olehku Apakah ada gempa Sampai Tak lama dari itu Ku dengar seperti ada suara yang mengetuk pintu kamar ini Iya Siapa ya Namun tak ada jawaban Ku coba untuk menghiraukannya Dan lanjut untuk tidur Dan Ketukan itu kembali terdengar Dan kini semakin terasa dan mengganggu Ketukan itu masih terdengar Sampai Tiba-tiba Ku lihat pintu itu sedikit terbuka dengan sendirinya Mataku kini tertuju pada pintu kamar yang terbuka itu Ku lihat Tidak ada siapa-siapa di depan pintu itu Aku masih menata penuh pintu itu Melihat itu Kini Jantungku mulai berdegup kencang Perasaanku mulai tidak enak Aku tidak bergedip Sampai Ketika aku coba untuk fokus melihat ke arah pintu itu Pastaga Tiba-tiba Sebuah tangan muncul memegang pintu itu Reflek aku pun berteriak Siapa? Dewi? Namun tidak ada jawaban Penasaran Aku pun langsung beranjak dari tempat tidur Dan berjalan mendekat untuk memastikannya Dan ketika kulihat Ternyata Itu bukanlah tangan Dewi Melainkan yang kulihat Kini sosok perempuan tua Dengan rambut putih Serta muka pucat Dan Dan dipenuhi urat-urat yang berwarna merah di seluruh mukanya Matanya mendatang tajam ke arahku Sambil mengeluarkan suara-suara yang menyeramkan Aku mencoba untuk bergerak Namun Badanku tak akan nafas seperti tertahun sesuatu Dan Aku sulit sekali untuk bergerak Aku hanya bisa menutup mataku Dan terus berdoa Hingga Suara itu pun Ketika kulihat lagi Akhirnya sosok itu pun menghilang Dan kini Badanku pun sudah bisa digerangkan kembali Aku pun segera berlari keluar kamar Dan membangunkan teman-temanku Hingga akhirnya Mereka terbangun Mereka melihatku heran Karena Mukaku yang pucat dan keringat yang berjujuran Mereka bertanya kepada aku kenapa Namun Aku hanya bisa diam Dan setelah cukup tenang Aku pun mulai menceritakan semuanya Awalnya Dewi tidak mau bercerita apa-apa Namun Sampai akhirnya Dia pun menceritakan Bahwa kamar yang aku tidur itu Memang kamar kosong Dan Memang ada penunggunya Sesosok wanita tua Yang memang sudah bukan menjadi rahasia lagi di keluarganya Dan mungkin Dan mungkin Sosok itu hanya ingin berkenalan denganku Malam-malam setelah kejadian itu Aku pun mulai memberanikan diri Namun Tidak menempati Kamar itu lagi Kemudian Sampai akhirnya B employees